Ingat sosok Budi Sudarsono, penyerang legendaris Timnas Indonesia, ini kabarnya sekarang. Sosok Budi Sudarsono tentunya sulit untuk dilupakan oleh pencinta sepak bola Indonesia. Pria berjulukan, si ular piton, ini menjadi pahlawan kala mencetak gol kemenangan kala Timnas Indonesia melawan Qatar di Piala Asia 2004. Budi Sudarsono telah berpetualang ke berbagai klub dalam negeri maupun luar negeri selama menjalani karir sebagai pesepak bola. Lantas, bagaimana kabarnya sekarang? Menilik akun Instagram pribadinya, Budi tampak aktif membagikan potret kegiatan sehari-harinya. Hingga kini, Budi masih tampak fit dan masih bermain sepak bola. Mulai dari laga fun games hingga laga amal kerap ia lakoni. Budi bahkan sempat berfoto dengan mantan pemain Timnas Inggris, John Terry. Selain masih bermain bola, Budi ternyata memiliki bisnis pakaian olahraga yang ia namain piton sportswear. Sebagai seorang legenda, Budi kerap dimintai pendapat mengenai perkembangan Timnas Indonesia hingga saat ini. Dilansir dari Wikipedia, Budi sempat bergabung dengan klub Delta Sidoarjo, Persija Jakarta, Persik Kediri, dan Sriwijaya FC. Budi Sudarsono juga pernah bergabung bersama PSS Sleman. Bulan Mei tahun 2013 Budi Sudarsono akhirnya berlabuh ke klub divisi utama LPIS dari kota Nganjuk-Persengang Nganjuk dan musim 2013-2014 Budi Sudarsono memperkuat salah satu tim raksasa divisi utama yaitu Persik Kabo. Adapun satu tim lainnya yakni klub kontestan kasta tertinggi sepak bola Malaysia, PDR MFA. Budi menjajal peruntungan di Malaysia pada 2007. Setelah sekitar 16 tahun menjadi pesepak bola profesional, ia akhirnya memutuskan gantung sepatu di tim Persik Kabo Bogor pada awal musim 2015.